Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penggeledahan secara langsung di 9 lokasi terkait kasus korupsi yang ada di Riau. Hal ini berkaitan dengan masalah izin prinsip reklamasi yang menyeret Gubernur Riau. Hari ini KPK melakukan penggeledahan di 9 lokasi, jadi beberapa tim ditugaskan ke Capri, ini karena daerahnya berupa kepulauan, jadi tim harus ada di masing-masing kabupaten kota tersebut secara terpisah, jadi bekerja secara paralel, ada yang dari pagi, ada yang mulai siang, dan kemudian sampai sore ini. 9 lokasi itu adalah di kota Batam ada 4 lokasi yaitu rumah pihak swasta ada 3 lokasi dan rumah pejabat protokol Gubernur Capri. Jadi di Batam ada 3 lokasi, kemudian di Tanjung Pinang itu ada 4 lokasi. Kantor dinas perhubungan yang pertama kali, kemudian ada rumah pribadi tersangka BUH, dan kantor dinas lingkungan hidup, serta kantor dinas ESDM. Kemudian di Kabupaten Karimun rumah pribadi Gubernur Capri yang juga jadi tersangka dalam kasus ini. Terima kasih telah menonton!